Dengan kegiatan mahasiswa Wira Usaha Merdeka ini, kita menginginkan bahwa dari universitas, itu Universitas Laumah Purat khususnya, kita menginginkan bahwa lulusan-lulusan mahasiswa Universitas Laumah Purat ini nanti punya kemampuan berusaha dengan baik. Sehingga melalui Wira Usaha Merdeka ini, kita mereka latih, kita diperkuliahan, kemudian setelah itu kita magangkan, kemudian setelah magang mereka coba kita arahkan lagi untuk bisa bikin bisnis plan, kemudian nanti kita aplikasikan kegiatan bisnis plan mereka nanti dalam XO-XO yang ada, sehingga diharapkan ke depan lulusan mahasiswa universitas ini, Universitas Laumah Purat ini, mereka justru tidak mengharapkan menjadi tujuannya untuk menjadi PNS misalnya ya, kita ingin menciptakan bahwa mahasiswa-mahasiswa lulusan Universitas Laumah Purat menjadi pengusaha-pengusaha yang justru ke depannya mereka akan menarik tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Jadi kita harapkan mereka ini semua. Berapa lama sih Pak proses dari program WMK ini? WMK ini prosesnya selama satu semester, jadi kurang lebih empat bulan. Empat bulan mereka akan dilatih, kemudian diberi pengetahuan mendalam tentang perusahaan, kemudian pelaksanaannya di lapangan juga bagaimana, sehingga mereka akhirnya nanti begitu selesai, mereka merubah mindset yang dimiliki, bahwa mereka menginginkan menjadi seorang perusahaan ini. Jadi, sebagaimana kita saksikan bersama bahwa hari ini kita melaksanakan Grand Launching Wira Usaha Merdeka untuk Universitas Laumah Purat yang diikuti oleh lebih 400 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan dan di luar Kalimantan Selatan yang melaksanakan program Wira Usaha Merdeka melalui Universitas Laumah Purat. Tentu ini adalah merupakan salah satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi WLM dalam rangka melaksanakan pembinaan berusaha bagi seluruh generasi muda bangsa Indonesia yang diharapkan akan menjadi pengusaha-pengusaha baru setelah selesai menjadi sarjana dan bahkan sebelum menjadi sarjana dalam rangka menuntaskan berbagai persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi Indonesia terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, kemudian menurunkan angka pengangguran, menekan tingkat pendapatan income per kapita, dan sekaligus merupakan salah satu momentum pemampatan bonus demografi yang dianugrahkan kepada bangsa Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Output untuk WLM sendiri diharapkan seperti apa? Diharapkan bahwa alumini dari WLM nanti itu tidak ada lagi yang peserta wira usaha ini adalah betul-betul menjadi pengusaha dan tidak lagi berusaha untuk melamar pekerjaan tetapi merupakan sasaran untuk dilamar para calon-calon pekerjaan. Oke. Yang ingin disampaikan Pak kepada seluruh masyarakat terutama dengan hadirnya WMK ini, apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat bahwa dengan hadirnya program wira usaha merdeka di Universitas Lampung Mangkurat dimohon kiranya kepada masyarakat agar betul-betul terutama kepada masyarakat dunia usaha untuk menjadi mitra penyelenggaraan program wira usaha merdeka. Universitas Lampung Mangkurat ini sebenarnya cukup bukan lagi penyelenggaraan yang pertama tapi ini yang sudah kedua kalinya dan ini cukup membanggakan bagi wilayah Kalimantan Selatan terutama karena Universitas Lampung Mangkurat ini sekali lagi lolos sebagai penyelenggara wira usaha merdeka tahun 2023 dan memang kemarin banyak pertimbangan mengapa selesai lolos satu karena mewakili wilayah Kalimantan Selatan juga dan ini jadi judulnya saja wira usaha perdeka di gerbang ibu kota negara ya dan harapan kami memang Universitas Lampung Mangkurat ini nanti bisa melahirkan wira usaha-wira usaha muda yang produknya bisa unggul dan sustainability-nya berhasil didapat dan juga bisa menyebarkan virus wira usaha merdeka dari tahun kemarin sampai tahun sekarang kita akan dilanjutkan lagi ke wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan terutamanya Kalimantan Selatan tapi yang kami juga cukup senang adalah peserta wira usaha merdeka Universitas Lampung Mangkurat bukan hanya dari Universitas Lampung Mangkurat sendiri namun juga dari eksternalnya ada ada yang dari Makassar juga Madura juga dari kota baru wilayah lain yang juga ikut bergabung di tahun 2023 ini dan itu tentu sesuai dengan tujuan wira usaha merdeka tahun 2023 bahwa pemerataan penyerapan program wira usaha merdeka ini bisa sampai ke berbagai wilayah bukan hanya saja di Jawa tapi juga di wilayah-wilayah lain di luar Jawa terutama kalau di sini kita bicara tentang di Kalimantan Selatan selamat menikmati